Setelah sukses mengadakan Banyumas Fashion Festival di tahun lalu, kini Banyumas Fashion Festival atau BFF kembali digelar. Mengusung tema kidung batik Banyumasan, karya desain para desainer muda, dipamerkan dalam catwalk di Mall Purwokerto Sabtu sore kemarin. Banyumas Fashion Festival BFF kembali digelar di tahun ini di Mall Purwokerto pada Sabtu sore 1 Juli 2023. Mengusung tema kidung batik Banyumasan dalam sehari, dihadirkan tiga slot, yakni Fashion Show, Fashion Design Competition, dan Fashion Exhibition. Lebih dari 50 desainer dari Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Semarang, Jakarta, Solo, Yogyakarta, salah tiga Kudusan Pekalongan, serta desainer tamu Ina Priyono, IFC Semarang, Andi Sugiks, IFC Malang, dan Emi D, IFC Jakarta, ikut juga mempresentasikan karya terbaik mereka. Sedangkan model yang ditampilkan dalam BFF kali ini merupakan 24 orang hasil audisi dari berbagai daerah. Ketua Pelaksana BFF 2023, Dwi Kristanto, menyebutkan event Banyumas Fashion Festival tahun ini tetap mengangkat kekayaan hasanah fashion dari wilayah Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen yang dikemas dalam pergelaran busana bertacu kidung batik Banyumasan. Yang pasti bedanya adalah untuk di tahun kedua bisa berkolaborasi dengan Banyumas, terus banyak sekali juga penduduk-penduduknya seperti pengrajin batik seperti Anipah Intong, terus batik baru, namanya batik Taman Sari, batik Sekar Jagat, juga banyak supportnya. Nah, intinya di tahun ini lebih banyak support dan lebih banyak variatif juga untuk lomba desain kompetisinya. Jadi, bukan hanya lokal saja, tapi di luar juga banyak yang mengikuti audisi lomba desain kompetisinya seperti itu. Kalau dari sisi desainernya lebih banyak yang ditambah? Kalau desainernya saya sih, di sini memang ada 4 slot, memang kita maksimali di 48 desainer. Jadi, untuk penambahan ini, kita memang kemarin ada apura-apura pemilihan untuk yang stabil di Banyumas Fashion Festival ini. Ia menyebutkan Banyumas memiliki kekayaan hasanah fashion yang potensial untuk dikembangkan dan juga daya saing yang tak kalah dengan daerah lainnya. Di antaranya, keberagaman hasil wastra nusantara, terutama batik yang bisa menjadi salah satu kekuatan untuk menjadikan Banyumas sebagai pusat destinasi wisata belanja produk ready-to-wear craft fashion. Selain itu, Banyumas memiliki potensi sumber daya manusia di bidang fashion yakni para desainer, baik yang tergabung dalam asosiasi mode maupun di luar asosiasi, yang telah menghasilkan karya bertaraf nasional dan juga internasional. BFF diproyeksikan menjadi annual event yang bertujuan mewadai kreativitas sekaligus mengapresiasi talenta dan potensi lokal di bidang fashion, selain itu juga bertujuan untuk melahirkan karya-karya fashion terkini dari wilayah Banyumas dan sekitarnya, kemudian memberikan inspirasi kepada pelaku industri mode Indonesia, Jawa Tengah, dan Banyumas. Dari Banyumas, Ajiwibowo, Satoli TV, mewartakan. Terima kasih.